Hehehehehe Hehehe Gini gak berapa udah gue colek-colek Hehehe Hehehe Pemenangnya selamat kepada Bapak Fitra Airi Kenapa gue yang menang terus abis itu gue yang suruh bersih-bersih? Hehehe Hehehe Masya Allah Hehehe Halo Youtube selamat datang di channel Motomobi Hehehe Ini adalah video kedua, video pertama ada di channel Otonet Max Video setelah ini ada di channel Autodriver Jadi ceritanya Kami melakukan perjalanan jauh Dengan menggunakan mobil listrik dari ujung ke ujung Dan tidak hanya satu mobil listrik Tapi ada tiga mobil full EV Iya dari ujung ke ujung Ke ujung, ujung Pulau Jawa sebelah sini Ke ujung Pulau Jawa sebelah sana Dan kemarin kami sudah berangkat dari Merak Sekarang ini ada di Cirebon Dan akan melanjutkan perjalanan ke timur Terus sampai ke ujungnya tol Trans Jawa Iya Kenapa sih pakai mobil ini? Mobilnya dia nih Jadi cerita sejujurnya ya Jadi sebenernya Kita kemarin kan pakai Kona Itu dari Ranjenet kan? Iya Nah kita rencaranya untuk perjalanan kali ini Untuk dua mobil lainnya kita pinjam dari Hyundai Iya Udah disediain Ioniq 5 dan Ioniq 6 Iya Satu hari sebelum syuting Ditabrak dari belakang Itu terbukti gak ada Om Mobi bisa terjadi Karena kita mau ada project sama Om Mobi Dan betul Ioniq 5 ini kan Ioniq 5 ini kan akan di featurenya di channelnya Motomobi kan? Jadi diputuskannya Untuk pakai mobil ini Nah nanti Dalam perjalanan ini kita akan beli baso dulu Yang mana ini adalah Beli baso dulu taruh dalam mobil Berapa porsi Berapa porsi Emang customer pertama? Customer pertama Lihat dulu itunya berapa Hah? Nomor rangkanya Oh iya ada nomor rangkanya Deliverinya yang penting Oh berarti hand overnya lebih penting Hand over? Dia Unboxing lebih dulu sih Oh iya Masih dibahas? Masih 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 dibahas Hahaha Oke Pokoknya Pokoknya lebih dulu Oke Ini Ioniq 5 Kita bahas dulu sebentar mobilnya Ini kapasinya unik sekali Dia dari ujung ke ujung Mereka menyebutkan dengan clamshell hood Jadi gak ada fendernya ini atasnya Apa ini lampunya dong? Parametric pixel Parametric pixel Dia pixel-pixel gitu Depan dan belakang Belakang juga Nah parametric pixel ini kayak Di tahun 80-an kan Ketika layar itu masih Pixel Printer masih dot matrix gitu ya Eh apa itu dot matrix om? Apa yang Dia pake titik-titik gini dot matrix Yang zamannya om Fitra itu Masih banyak di mana-mana Oh Gak ada ya Sok lupa Bukan sok lupa Gak ada Printer tuh suara silent gitu loh Nah kemarin yang mobil tesnya Hyundai Itu ditabraknya disini Oh Jadi ininya penyok nih Cargenya dimana om? Nah nge-charge nya Nah ini dia rata body juga nih Sama kayak handle pintunya Flush door handle gini Ini hidden gitu ya jadi Dan dia bisa selain ini dipencet Kita bisa pake kunci Kuncinya mana? Ini nih Nah kan bisa seperti ini Elektrik kita tutup lagi nih Oh iya Oh bisa Bisa dong Coba Coba kalau membukanya Eh ditutup lagi Oh ada sensor nya juga ya Nah ini velg nya Ini juga velg paling rumit Buat mobil standar mungkin ya Velg model nya Aero Tapi ada Unsur mosaik nya Dan ukurannya 20 inci 20 inch loh Mobil standar loh Dan ini salah satu dari sedikit mobil EV Yang pake ban khusus EV Oh iya Makanya Sunyi Pake Michelin Pilot Sport EV Oh iya 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 Ini dong Dan kadang-kadang gak perlu disentuh Kita tinggal bawa kunci Mendekat Begitu kita mendekat Maka dia akan buka sendiri Itu tinggal bisa disetting di dalam Iya Cocok belum pernah kejepit beginian Cocok Bisa kejepit gak sih? Coba tangan sini Enggak bukan pintunya Jangan terli Ininya Endo nya Let's go Let's go Yuk Aku mau coba kejepit Hehehe Nah gapapa Gakapa Yuk Jalan Pir Gak ada deh Gak ada deh Parkir Parkir Berapa? Eh hati-hati ya Kita beli bakso jangan lupa Eh J... Sekarang giliran kami pakai ECO mode Ya Nanti beda-beda mode Oke Pir Kita kan udah tahu ECO mode Normal mode Sama Sport mode Kalau di mobil listrik itu kan Tetap tergantung kaki Ya kan coba Sport mode aja tuh bisa hemat Asal kita Kakinya lebih sensitif Nah ini ECO mode juga Bisa ini Boros kalau kakinya Gak sekolah Semua mobil juga begitu Sama aja Ini Di atasnya Itu kacaknya yang besar sekali Sampai ke belakang Ini bagus sekali untuk syuting Dan udah tintit Jadi nggak terlalu panas Kalaupun Kita matahari lagi terang kayak gini Enak ya Ternyata Supir Mobi ini Ya sangat Enggak bukan gue yang nyetir Mendingan-mendingan pakai Autopilotnya jauh Lebih nyaman buat nyetirnya juga Oh Mobi itu nyetirnya bagus Wan Cuman emosinya kadang-kadang Kalau udah emosi tuh udah lupa semuanya dia Ya nggak ada yang emosi Masa sih Nggak pernah emosi Nah ini kembali ke ini nih Adem kan? Oh ada matahari di atas adem Dan enaknya nih belakangnya tuh Lega banget ini mobil Dia bisa reclining pula Bisa maju mundur juga Hati-hati ya Omnya Ini mobil favoritnya Aura nih di rumah Ini ada bekasnya Aura Oh iya Oh iya bener Sama ini ada Relaxation mode Apa itu? Ini Hehehe Jangan sekarang tuh cobanya Tuh ini Ini kalau kita mau suruh orang belakang relax ataupun bangun Juga bisa Wan Perhatikan Wan Jadi nggak? Relaxation mode itu Biasanya kan kalau Eh Mau diapain nih? Nggak bisa Nggak bisa karena dia pakai seatbelt Hah? Mau ngapain? Ini nggak bisa di operasiin Kalau dia pakai seatbelt Nggak bisa Bisa apa? Jadi Oh iya Pinter mobilnya Pinter Ini mana nih Android Auto keluarnya Jadi Bangkunya Bisa manual Ya manual, jangan manual Wan, wan, wan Masih lega sih Cuma yang relaxation mode itu kan ngabisin space belakang kan buat relax yang depan Jadi ternyata kalau di belakang pakai seatbelt Dia nggak mau ya Nggak mau dia Nggak mau dia Dan relaxation itu udah benar relaxation Jadi bukan cuma sekedar belakang yang mundur Tapi joknya itu juga bikin kayak zero gravity seats Dia bakalan naik juga ujung depannya Nah itu Dan keluar tuh otomannya Nah itu Itu kan fungsinya kalau kita Kita lagi nge-charge kan Biasanya kita keluar Cari makan atau kemana Iya Nah ini tetap bisa di dalam mobil Tapi gue sering loh Pakai ini duduk sebelah kiri Gue tidur pakai relaxation mode Driver yang bawa gitu Wow udah pakai driver sekarang Driver emang Masukkan 3 2 Kadang-kadang Kita Klaten 1 harus pakai driver Kalau Jakarta kan macet Ya kan Kita nggak merasakan fun to drive nya Dari sebuah mobil Eh ngomong-ngomong macet Ini adasnya juga bisa berfungsi Sampai merayap di kemacetan Sampai merayap Betul Dan dia juga ada blind spot monitoring Terus dia bisa ada Kalau mobil depan udah jalan tuh Dia kasih peringatan ke kita Eh jangan dihidupin Nah ini nih salah satunya Hyundai Tolong Eh ini fungsinya tuh biar Fungsi Fungsi untuk menyalakan heater belakang Tolong jangan bisa dari depan dong Ini dikerjain terus sayang nih Udah Bung Fitra itu Butuh relaxation lebih juga Kehangatan Butuh kehangatan mungkin Kita di negara tropis Dan ini Sungguhnya di luar berapa nih Di luar Mana ya 33 derajat 33 derajat Ya nggak usah dipanasin lagi Ini kan kabinnya fleksibel banget om Ini ada universal island disini nih Bisa mundur Bisa fungsi buat belakang Bisa fungsi buat depan Terus abis itu Kalau misalnya kita pakai driver Kayak sekarang nih saya pakai driver Lagi ada yang ditirin Bukan yang pakai driver Maksudnya Bukan itu intinya Kan kursi biasanya kita majuin kan Supaya lega banget di belakang Nah terus ada juga misalnya kita lagi cuman berdua Yang kiri itu pengen sampai mundur Atau kalau kita berempat harus balance semuanya gitu ya Kasih space Nah itu tuh settingan kursi-kursi ini Itu bisa disimpen di Memori seat tadi Oh memori seatnya berarti sampai belakang Memori seatnya sampai belakang Memori seatnya sampai belakang Karena ini belakang nih Dia ini juga Apa Electric seat juga nih Nah itu Konfigurasi itu bisa masuk memori Dan ini islandnya ini kepake banget Kalau kita parkir misalkan Yang paralel ya Kita pentokin sebelah kanan Keluar rawat kiri gampang Keluar ke belakangnya ya Oh iya bener-bener Ini kepake banget Kenapa sih suka masuk ke pingganan Keluar ke pingganan gitu Jadi gini kadang-kadang dia pake supir Supirnya gak tahan sama Ritwan Supirnya mengundurkan diri di jalan Nah Ritwan bisa pindah langsung ke kanan gampang Ini banyak banget opini-opini liar ya Bukan liar mungkin jadi fakta Belajar Wan Nanti di dunia politik itu Gak ada lawan abadi Rasanya polisri ketika disupir dia deh Om Mobi Oh iya 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 Sampai supirnya Om Mobi Jadi supir lu kan sekarang Oh sempet ada satu tuh Jadi supir gue tuh Udah tau dikeluarin Uh rahasia-rahasianya Om Mobi ada di gue semua Iya iya sama dia coba Ya Ternyata bener Gak percaya Second chance lalu gak tanya ya Gak apa-apa kan Ada dua Satu kan saya coba Supirnya kira-kira bagus kan tempat saya Ya walaupun dia gak bagus Saya kan dapet manfaat berikutnya Tau rahasianya Om Mobi semua Ya ini bayarnya gitu ya Gak tau apa-apa Iya Terus kalo malem Dia tuh ada yang bisa cairnya Bisa dilihat juga di warnanya Iya Terus dia berpendar gitu ininya Cahayanya Berpendar? Iya berpendar maksudnya Emang daya gak ada berpendar? Berpendarnya tuh ada efeknya nih dari sini nih Dan AC nya dual zone Dia bisa distal juga dari layarnya Dan itu banyak tuh yang bisa distal dari situasinya tuh Ada ini belakang juga loh Ventilasi AC belakang Iya Jadi belakang gak kepanasan Ya aman ini Enak suspensinya sih Ini lanjut kiri di ini biasanya di.. Di ini apa tau apa namanya? Tau Cipali Cipali Cipal Cirebon Ya Cirebon ini Biasanya kirinya tuh kan emang gendul-gendul gini dibanding kanannya nih Nah makanya begitu mobil ini keluar setelah Kona elektrik kan ini keluarnya kan ya Itu kayak lompatan yang jauh banget Iya Karena ini pertama kalinya Hyundai bikin elektrik car yang.. Jadi nol Platformnya dedicated dari nol Kan lompatannya tuh luar biasa aku sampe ini tuh mobil listrik pertama kan Iya Jadi tuh rasanya sebenernya kayak mobil di atas 1M Ya CKD Kayak rasa mobil di atas 1M gitu kan Untuk EV yang.. Kelasnya middle up ya di atas 700 juta Ini yang terlaris di Indonesia Betul sekali 7000 unit Om Iya makanya kita selalu ngeliat dimana-mana ada Enix 5 Iya Jadi kalo misalkan.. Mau ke bengkel dan kawan-kawan juga Di luarnya banyak, temennya banyak Iya kan? Ada apa ya? Kayak ada status gengsinya gitu di mobil nih Sampai.. Punya kelas Sampai ya itu Istrinya temen gue Wan Minta ke suaminya beli ini Supaya proper sebagai ibu-ibu jaksel Ya ini maksudnya istri lo atau istri temen lo? Istri temen Kalo istri gue kena punya Oh iya 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 Layarnya juga gede 12,3 ya Kiri kanan sama ukurannya Ini ada tirai lagi belakang Wah Dia kayak baru ngeliat mobil dia sendiri ya Iya Om Saya lebih sering nyetir Om Dibanding duduk di belakang Ada tirai dia baru tau Ini lagi nikmatin duduk belakang nih Karena biasanya kalo ga aura istri saya di belakang nih Ini ada tirai Ini ada tirai Kayaknya mobil baru ya Ini ada tirai ada ini Makanya kita lagi menikmati sopir baru loh Oh engga sih udah sopir gue lama Aduh asisten sama segala macem Berisik ajudan asisten Apa sih? Bos Kalo ada ajudan sama asisten Bos ga mungkin nyetir Engga lah bosnya pengen nikmatin mobilnya Iya Ini sengaja ya Ambil jalur kiri emang cari yang kasar ya jalannya Iya sengaja Iya Tapi emang Tapi emang enak sih bandingannya Gak kok Cus Engga enak aja Kami pasti lebih hemat ya tirai ini Kecil lebih hemat Kita matiin ase aja pak Jangan 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 dong Ini kan pake Hyundai Smart Sensing Hmm Ada apa aja sih? Pertama udah pasti dia ada forward collision avoidance assist C Jadi biar gak nabrak tempat Anti nabrak Anti nabrak Ya sebenernya bukan anti nabrak ya Tapi itu membantu ngasih peringatan sama Penghindar bala Sama emergency braking kalo kita mau nabrak Buat mengurangi resiko Nah sekarang yang mau dipake ini ada lane following assist Oh iya oke Dia bisa ngikutin jalan Dia ikutin sendiri Bisa lepas tir selama beberapa puluh detik Sama ini nih Dia incir sendiri Dia lane following assist ya Itu gak harus pake ada tutus kontrol Jadi bisa terpisah kerjanya Oh iya bener Gak harus nyalain adaptive proof control nya Betul Blind spot, collision avoidance juga ada Pasti Terus ada safe exit assist om Terus kalo kita parkir mundur Ada mobil lewat Dia bisa ngerempi diri juga RCCA RCCA Rear cross traffic Collision avoidance assist T nya mana? Gak ada Tapi masalah aja pak bilang gak ada Kan itu cross traffic nya disambung om Cross traffic Cross traffic Hmm Dan dia ada Surround view monitor Dan kameranya nih bagus banget Dipake di malam hari juga terang Jadi rasanya mahal gitu Tadi saya bilang tuh udah 7.000 unit kalian lakukan Baru saya ngecek di internet ternyata 10.000 10.000 unit 10.000 unit 10.000 unit Ini mobil listrik terlaris ya pasti ya Iya Dan untuk yang varian terbaru dia udah ada Dooling nya loh Ya yang ini belum Oh Jadi bisa konek ke hp Kalo kita misalkan lagi di luar Kita pengen ngecek mobil kita ada dimana Atau pengen nyalain mobil kita tuh sebelum masuk Didinginin Iya biar masuk dadeng bisa Bahkan sampe nyalain jok penghangat dan pendinginnya bisa Dan dia tau posisinya ada dimana mobil Dan bisa pake geofencing juga Iya Bahaya loh itu kalo dipegang istri Apanya Kenapa emang Ya nanti tau mobil ini ada dimana Ya bagus dong Bagus dong kalo istri tau kita dimana Jadi kalo Bagus iya Bagus Kita kena mana nih om sekarang om Kita Sampai Rest area Berapa Tiga Ganti gantian ya Ganti gantian ya Ganti ganti gantian Semua Walaupun yang pengalaman yang pake allen x5 Disini yang paling sedikit pengalaman nya ya om obi Iya Karena ga punya Kan Kenapa alasan dia ga punya Dia ga mau sama Sama saya dan Rifwan Engga Makanya dia milih ngambil kona elektrik gue wan Soalnya kalo ada blue link dia bahaya Ada blue link terjadi ga mau gitu Iya Karena kan dia Ini sayang sama istrinya Jadi dia pengen ditelepon kamu lah Jadi dimana Aku disini Kalo dari HP nanti ga ditelepon Dari tahun dimana Dari tahun dimana Ya itu Maksudnya Jadi bagus Om obi yang menghalangi dia beli allen x5 Adalah karena ada blue link nya Iya Dia tidak ingin terlacak Iya Ya gitu Om 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 Ah Tapi dibawa kenceng gitu Suspensinya enak banget ya Enak Ayu nya enak Ayu nya enak Ayu nya enak Handling nya juga enak banget Ternyata enaknya pake ada sini Gak ngampang-ngampang gitu Lompat nih Enggaaa Enak ya Lompat ya Enggaaa Enggaaa Kalo mobil lain udah lompat tuh biasanya tuh Tapi om Ini mobil tuh ga ramah modifikasi om Kenapa? Kenapa? Karena udah lengkap semua Audio udah bagus Bener-bener beli luar dari showroom bisa langsung kita pake buat harian Langsung Makanya Ini mobil tuh tadinya Rencananya Mau dijual Wan Peremajaan Gak boleh sama orang rumah sama sekali Gak boleh Orang rumah tuh siapa? Istri anak Pak Soip Pak Soip Pak jangan dijual pak Saya suka mobilnya pak Eh kalo Pak Soip ngomong gitu Jadi salah satu pertimbangan juga Tapi istri sama anak yang dia Mereka suka banget mobil ini Tidak tergantikan katanya Kalo saya pengen Nyimpen mobilnya lama Buat pemukian Kira-kira Baterainya dan kawan-kawan itu awet ga sih? Kalo mau nyimpen ini lama? 8 tahun lebih lah Udah berapa kilometer sih mobilnya? Dan mobilnya tuh future proof loh Jadi 8 tahun lagi menurut Gua sih Gak jadi obsolete Iya loh Dia nge-charge nya bisa sampai 350.000 Watt Karena dia artis detekturnya 800 V Oke Kita santai dulu Oke Dan kita berarti disini Hah? Berarti ya dong? 39 Ini adalah area yang cukup bagus ya Salat yang terbaiknya Ini ada yang nge-charge Ayah ini kelamat 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 Ayah kita mau ikutan nge-charge ga? Boleh 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 Sebelahnya ya? Sebelahnya aja ya. Sebenernya masih cukup banget sih ini range-nya. Ada empat ya nih, Rechaljernya. Katari ada berapa ini? Satu sih, cuma gede. Kita suruh ngapain sini ngapain sih? Selamat datang di set area 379. Kenapa kita suruh ngapain sih? Tidak tahu, selamat datang di set area 37. Nah kita mau ke game, challenge. Challenge siapa lagi? Parkir, ini udah di set up semua. Nanti IONIQ 5 akan parkir, mundur ke antara Stargazer dan IONIQ 6. Parkir biasa gitu aja? Parkir biasa, diwaktuin, tapi spion udah di set semuanya di acak. Spion tengah, spion kanan kiri. Dan akan hanya mengandalkan kamera 360-nya. Artinya harus ada panitia dong di dalam buat ngawasin? Ya. Jangan lupa juga lo. Iya makanya, ini dua mobil gue nih. Gak apa-apa, seru kali! Iya kan? itu IONIQ 5 itu urusan pribadi ya kalau itu ya kenapa mobil gue yang beresiko disini kalau bisa menggantinya ke Stargazer kalau nyenggol gak kena hitungan minus kan? enggak ganti ganti hitungannya ganti unit baru yang ada blue linknya ganti unit baru yang ada blue linknya ganti mas siapa dulu tentuin urutannya ya urutan dari yang pertama dulu nyetir aja dulu ya nyetir dulu om Mobi gue Ritwan oke sip udah nih sekarang nih boleh nih oh iya ngebut dong dia jadi mundur gini dua 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 woi woi ati ati shhh begatnya brush doa dimana om aduh 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 tipis banget tipis banget tipis banget keliat spion gak keliat apaan masih nginjek garis masih nginjek garis masih nginjek garis yang kanan kerapian ga dinilai tadi senang aja mempetin stargazer ya? iya tapi ga kena aduh sayang banget kesempatannya satu-satunya nih mungkin seumur hidup eh kita disitu ga ketabrak ya? dia ngejak kerapian kerapiannya ga ngaruh oh engga dia takut mobilnya kena aduh aduh cuman takut mobilnya kena masih gerak udah ke lakson ya? tuh gitu caranya masih gerak udah ngelakson tuh gitu caranya lewat garis lakson berhenti dulu lurus parkir itu eh itu disqualifikasi ya? kok disqualifikasi? masih gerak udah ngelakson engga udah berhenti kok engga coba liat kok testnya gua mau fitra belum berhenti udah ngelakson panas ga pantatnya? engga udah langsung dimatiin langsung tau orang displaynya masih itu ah iya displaynya ga diganti sengaja pelan-pelan ya rapi-rapi gitu ya iyalah iyalah kan lucu nabrak mobil sendiri gini nih khawatir sama Ritwan nih dia sama mobil sendiri aja ga sayang apalagi sama mobil orang lain ayo wan semangat menangin tuh 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 ugalnya rusak ganti rusak ganti trotuar nih trotuar nih kena ga tuh? iya gak dapet gak dapet op 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 ih nah kesiwan rusak ganti ganti yang pake blue link op 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 oop op… gila ini orang gada feelingnya apa gina sih ha11 wah kacau lo ha11 ha11 bukan khawatir aynix5 ya, khawatir aynix6 nya karena punya orang kok pake yang dibiak sih, diem aja diem aja, diem aja itu udah gapis kesana, bukan khawatir aynix5 ya, aynix6 nya sayang oh iya tapi kayak tadi aynix5 nya gapapa diem-diem aja dia yang udah cukup, udah cukup heart rate berapa heart rate udah mobil sendiri mau rusak, mobil pinjem dari hyundai mau rusak juga di atas 100 langsung 91 iya 91 karena gembira panitia 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 mana sini, ini ada kecurangan ini ada, mengatasi seberapa 7 ada kecurangan temenan kalian ini mobil-mobil gue targeter mobil gue itu gak curang ini yang minjem juga dari auto driver tanggung jawab gue juga iya 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 gitu loh iya itu bukan kecurangan mas gue yang bilang stop-stop gitu kan harusnya gak boleh ntar gak saya cek sayang aynix6 nya gue juga deg-degan tadi dulu gitu itu, Ridwan nyalain send eh gak ada di aturan gak apa-apa gimana caranya kita bisa ngeliat sedeket itu gitu enggak tapi kan maksudnya activity ini supaya kita parkir itu cuma dari kamera 360 nya aja bisa cukup itu kan ada fitur udah banyak bantuan hampir nabrak 2 kali lagi lu udah paling banyak bantuan lu itu kan sengaja biar kalian deg-degar enggak sengaja itu melatih kepercayaan mas Fitra ke 2 tahun enggak enggak percaya enggak pernah percaya enggak pernah percaya enggak pernah percaya itu yang mau beli parking champion tapi dia tuh tipis banget tadi enggak di tengah apaan kerapian kalau kerapian dinilai tadi bener banget itu tuh ya kalau misalnya parkir di mall kayak gitu udah difoto di viralin sama orang nih liat nih parkirnya kayak gini kan kalau di mall kan kita challenge enggak enggak ini kan challenge beda ya tapi bahan keren gua lah apanya seru kan karena ada spion kalau kita pencet sen ada spion yang tergantikan ya itu bisa liat sebelah kiri kanannya itu seberapa tipis itu yang lo send itu bukan blind spot itu buat ngeliat blind spot kalau lo ditol lo nge send kanan nge send kiri enggak juga ya enggak boleh itu kecurangan kalau di kompetisi ini udah 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 siang emosi makin naik kita makan siang dulu ya manitnya juga yang bikin emosinya kita makan siang dulu biar adem dulu gimana gimana tanggung jawab nih heart rate di atas 100 nih oh kita isi naikin lagi pakai seafood seafood dimana di kampung laut kita ke Semarang Semarang ya oke Semarang ada laut ada ya ya kan bikin laut om mana gua yang bawa sini eh sini gua dulu gua dulu giliran gua sih trauma uuuuh cek dulu cek dulu kalau lagi emosi gini nih om ada caranya om dari satu film saya tahu om apa gini ini jangan dipanasiin oh salah pencet salah pencet mau di dinginin dinginin lah enggak emosi sih excited aja hahaha ada satu film om apa tentang kita menenangkan emosi apa itu ada mantra nya apa Guus Fraba tuh now repeat after me Guus Fraba Guus bla bla aduh film apa gak tahu eh coba kita pakai sand deh coba ya kita coba mundur pakai sand ya ke kanan satu arah ke kanan gak apa-apa kok bisa-bisanya udah ada contekan kayak gini ini masih mau ditabrak masih mau oh tahu om karena dia konsentrasi kesini dia gak ngeliat yang disini ini lebih penting ini tuh lebih penting ini tuh gampang banget ngeliat ini tuh gak mau tabrakan tuh stargazernya sekalian hahaha justru karena itu gua nabrak kamera 360 nya sih jelas banget jelas banget justru dia karena ke distract dari kamera sini iya di kamera 360 nya tuh keliatan ada prediksinya lagi kan jelas ini kayak diliat dari satelit tuh tengah lagi tuh coba sekarang liat lampu set tuh bagus kan wah bisa ngeliat dari sini Suramadu Suramadu oke, Om Mobi tadi pake mode ECO ya ECO sekarang kita pake mode normal iya oke, udah di reset semua nah nyitir yang anaknya PIR iya aduh enaknya supirnya Om Mobi di rumah iya supirnya Om Mobi di rumah yang nyipirin mobil ini siapa? pemilik mobilnya iya yang nyetir siapa? pemilik mobilnya yang nyetir itu namanya apa? Fitra Eri enggak namanya apa? Fitra Eri supir eh taksi online juga mobilnya punya supirnya? supir itu bukan apa iya supir itu profesi supir itu gak apa sih supir itu adalah orang yang nyetir tapi Om Mobi tadi yang nyetir ini namanya siapa ya? Fitra Eri bukan supir 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 itu profesi ya saat ini berprofesi jadi supir enggak jurnalis auto driver driver kan supir iya juga ya? iya auto supir cocok lu auto netmax kan majalah mustinya gak ada supirnya mustinya kan lu majalah kenapa internet? berarti nanti di channel terakhir di channel otosupir di otosupir di otosupir itu kalau di bahasa indonesiakan ya ini enak ya ya? di belakang sini tuh udah ada AC di sini kaki juga ada AC nya kasih pemanas Om udah 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 gak apa gue menikmati kok dia suka panas panas dia sebenernya gak nyaman cuman gengsi gue mau nikmati juga tanya aja istri gue gue sering nyalain pemanas coba telepon sekarang aneh aneh Semarang terakhir kesini ngapain ya? terakhir kesini jalan juga oh sama istri sama istri sama istri? apa? yang mampir pelatihan itu? sama keluarga malah rame rame oh itu pasti lagi ada maunya tuh lagi mau apa tuh ngajak-ngajak keluarga jalan jauh? enggak keluarga yang minta iya pasti om obi ada maunya itu enggak ada maunya emang seorang ayah yang baik aja keluarga om obi itu minta jalan-jalan mulu karena bapaknya itu jalan-jalan mulu gak ngajak keluarga keluarganya om obi itu minta jalan-jalan mulu tapi gak selalu di lu Asya Allah Alhamdulillah bilang ya di kumulo maksudnya om obi yang Alhamdulillah sayang ya di kumulo ya arhamu kolo dulu ya dah cuman om obi itu tidak selalu meluluskan permintaan keluarganya kecuali dia lagi ada maunya betul itu enggak mau apa kalau enggak kita coba telepon atem obi bener gak? enggak, enggak bener bukan bener bener gak ada maunya ayah yang baik aja cuma ada inginnya ya jadi bisa menutupi kekurangan banyak sedikit kekurangan nah kita mau makan ini udah pernah makan disini belum? saya tuh 4 tahun di Semarang belum pernah makan di Kampung Laut emang udah lama restorannya? kayaknya baru udah lama setelah saya pindah ke Jakarta kayaknya baru ada udah lama kayaknya deh waktu di Semarang tahun 60 berapa om? 50 dong udah melahir dong gue 60 dulu masih jaman Soekarno oh iya makanya 60an awal kali awet muda dong iya awet muda awet tua ini nih ini lah nempel enggak itu di derek di derek nempel tapi ngomong-ngomong ini mobil tuh banyak keunikan yang gak dimiliki yang mobil lain dong iya ada beberapa iya kayak apa apa sen sen bisa nyalain kamera untuk blind spotnya sama dari luar sih udah langsung desainnya rata-rata orang beli mobil ini yang pertama tuh karena desain desainnya desainnya keren ee bukan keren ya apa ya ee keren iya lain daripada yang lain lain daripada yang lain unik gitu unik pas lagi lewat pas lewat tuh kayak ih mobil 2030 nih nah itu banyak yang bilang itu kayak ada desainer di tahun 80an mendesain mobil tahun 2020 tuh kayak gimana iya terus begini jadinya wooo wooo depannya juga diangkat gitu ada jadi kayak zero gravity pipi berarti bisa dinginin om apa turn left dia tinggiin dimajuin lagi oh dimajuin lagi oh iya udah 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 kok gak sopan ya itu kalau misalnya lagi sama supir yang nyetir gak apa-apa ini lama dia sama temen gitu agak gak sopan gitu masa kan yang dipegang belakang bukan palanya gak gak maksudnya dia posisi kayak gini gak sopan peng giniin berarti coba pengemudi gak boleh diganggu gimana-mana caranya terus dari belakang nih bisa kita atur seru balikin lagi iya iya udah 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 jangan mau duduk geseran gitu kan jangan dikerjain dong jangan masuk the real ugal instant ya laganya udah jangan gitu-gitu ugal-ugalan 217 hp jadi om ugal gini bapa ugal bapa ugal bapa ugal oke kita udah selesai makan Cuma kata Awi Kita belum boleh jalan dulu karena ada kuis lagi Nah ini sambil nunggu mereka persiapan Kita lihat dulu tadi Kelupaan belum dilihat Berapa konsumsi energinya dari Kilometer 379 ke Semarang Kita lihat Nah ini bisa lihat 7,2 km per KWH Hemat banget artinya Padahal kita juga gak pelan-pelan banget tadi Modenya mode normal Mataharinya juga masih banyak disini Nah kayaknya enak kan AC kita nyalain dulu ya Lupa lagi udah dimatiin Untung kita bisa pakai ini Kita bisa nyalain dari remote-nya Nah itu udah tuh Udah nyala kelihatan dari Ventilasi bawahnya Ventilasi bawahnya ngebuka Artinya dia udah Mulai nyala Aduh panas banget ini Iya panas banget ini Aduh Aduh Ayo masuk mobil aja kuisnya yuk Ayo panas jangan disini dulu Apa apa gimana coba Lumayan man vitamin D Ini kalau pakai blue link bisa dari jarak jauh loh Kalau ini dari jarak remote ya Jarak remote Kita sekarang quiz time dulu kayak kemarin episode sebelumnya Tet Belum mas Ya gitu Mungkin nyoba belt Oke cek belt dulu cek belt Tet Tet Oke Berapa jarak yang bisa ditempuh Hyundai IONIQ 5 Standard range Oh standar 350 Oke menik Eh gue belum jawab Iya mas Fitra dulu 380 Ada bergen Mas Fitra 3,5 3,5 3,80 Wah berarti 385 Omobi paling mendekati 384 384 Oke Material jok dari Hyundai IONIQ 5 Menggunakan materi daur ulang Jagung So plastik Iya bener botol plastik salah satunya Oke Rituan satu poin Siapa nama wakil presiden kedua Indonesia Mas Fitra Seri Sultan Hamangkubwono Ke Dua Eh ke Seri ke delapan Salah Salah Sembilan Betul Rituan Rituan satu poin Oke pertanyaan terakhir Tadi Hamangkubwono Pakubwono adalah gelar untuk Raja Kesultanan Solo Rituan Oke Rituan Ayo ayo burang burang Oke Itu tau Rituan Ini tuh ya Kalau gak pake rambut Kerasa sampe ke kulit kepala Gak percaya lagi ya Rituan Liat hasilnya tadi parkir Eh Masya Allah Enak kan? Masuk mobil langsung dingin Nah ini maksudnya panas di luar itu tadi Iya Kalau lagi trek gini jadi vitriari itu gak enak ya ternyata ya Eh udah aku rindu rambut Gak boleh nyesel wan Itu pahalannya didoain sama Nabi Oh iya Tahalul Oh iya bukan itu Maksudnya menjadi vitriari itu tidak enak ternyata Iya makanya lo Tua soalnya Lo jangan jahat sama gue Iya bener Jadi gue tuh berat Ya kok bisa Sematnya itu curang ya Itu biasa aja Karena dataran tinggi Tadi Keminat itu nanjak Itu biasa aja Itu biasa aja Itu biasa aja Karena itu dataran tinggi Mana ada dataran tinggi Tangan orang kita di pinggi Garis pantai Dari Cirebon kok Iya Nih lihat nih Rituan ya Rituan ini agak naik nih sekarang nih Ke Solo nih Oh iya Kita lihat dia berapa nanti Kita ini dulu Reset Reset Sudah 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 Sekarang kita menuju ke Solo Solo Dari sini sekitar satu setengah jam Wah ini Itu udah ada kekuasaan lo juga tuh Solo Enggak Oh kekuasaan doang Solo itu paling sebulan sekali lah Ngapain Ya kadang nonton bioskop Oh di Kelatan gak ada bioskop? Gak ada Serius? One bikin one? Itu celah busis One Ya justru jangan ada bioskop Kenapa? Biar kita tuh bisa jalan-jalan agak jauh ke Jogja atau Solo gitu loh Biarkan Enggak bosen di Kelatan? Enggak Sayang banget Biar tetap lebih asri gitu Jangan terlalu modern Emang kenapa? Kan ya? Biar Kan udah ada dua kanan kiri kan Dan cuma setengah jam setengah jam Ke Jogja setengah jam Ke Solo setengah jam Kelatan ingin dibiarkan tetap Ini Tanpa bioskop Tanpa kemajuan teknologi Tanpa kemajuan teknologi Emang kemajuan teknologi tuh hanya dari bioskop? Oh jadi itu yang lo tawarkan di program kampanye lo Jadi kemajuan teknologi itu lebih ke hal-hal yang inline sama daerahnya Contohnya? Contohnya Kelatan itu lumbung padi Ya kan? Terus? Pertaniannya harus canggih Bukan bioskopnya harus canggih Coba canggihnya kayak gimana pertaniannya? Contoh Ya udah mulai ada sewa-sewaan buat pemupukan tapi pakai drone Oke Itu gimana caranya kalo setiap desa punya terus harganya jadi bisa di peringkas gitu kan kan keren tuh Ini masih mahal? Masih mahal Nah dengan drone artinya kan tenaga petani lebih dihemat kan? Hmm Lebih singkat juga kan? Tuh Artinya petani punya waktu lebih banyak kan? Hmm Yang maksudnya bisa buat nonton bioskop Iya Terus misalkan bisa Petaninya itu udah gak sibuk buat nanemin lagi udah pakai mesin nanemnya Sibuknya apa? Dia bisa bikin pupuk sendiri dengan selah-selah waktunya Hmm Gitu Misalkan dia ada meara kelinci Itu program lo di bidang pertaniannya? Bukan dong Jadi programnya apa? Jadi programnya apa? Lah gak ada program Lah gimana kalo gak ada program? Pantannya majunya gimana? Jadi kemajuan itu Masa lo kampanye cuma mau ngejelekin paslon lain kan gak mungkin ya Siapa yang mau kampanye? Siapa yang mau kampanye? Gimana sih? Luar kita dukung lo Jadi kemajuan itu tergantung dari daerahnya itu daerah apa Kalau daerahnya adalah isinya nelayan gitu kan? Berarti perikanannya mesti maju gitu Cara nangkepnya gimana, ininya gimana gitu Dan raketnya sejahtera bukan berarti seberapa banyak bioskop yang ada disitu Hmm Keren gak tuh? Eh 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 Itu Maps Liatan dari belakang ya kan? Langsung 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 Paling jarang tuh pake sport mode Ini yang paling berat nih ya, udah nanjak sport mode lagi Kita coba ya Kita coba ya Nah kalau udah ngerti nih Enggak Perusin-perusinnya saya ingin ngerti buat Kita jangan pake hajar Dengan rakyat lapu besar aja Karena hajar itu Membingungkan orang Dan Mungkin mata pengendara dibelakang itu jadi tempat bawah Penuh sekali Jadi jangan pake hajar Jadi jangan pake hajar Akhirnya Alhamdulillah Keluar Toh ini ya Hujannya meredak Iya Pas banget ya Nah Nah Pasti nih kita ngomongin Mana yang kita sukain Dan kita tidak sukai mobil ini Oke Kita mulai dari yang tidak suka dulu Yang tidak suka Tadi siapa yang urutan nyetir pertama ya? Mobi Ya boleh Kami tidak suka Masih nyetirnya enak Ya Cuma Setirnya tuh setelannya agak ketinggian Sebenernya bisa turunin habis Walaupun kurang turun dikit lagi Cuma nanti kehalang dong itunya Nah Nah makanya instrumen klasternya itu pinggir-pinggir itu ketutupan Ketutupan sehingga Ya Allah ini kenapa? Ya gitu Ya gitu Ya gila-gila Terus jadi ada beberapa Gak kelihatan kalau misalnya ada indikator nyala Seperti Lampu sen Nah lampu sen itu Ketutupan Canda sennya Ya kelihatan lah Makanya gue juga kelihatan omobi ya Enggak gak kelihatan Mesti kayak camata plus kali dia Enggak gak kelihatan ketutupan Ketutupan lingkar setir Oke jadi itu yang kalau mobil gak suka Ya Kalau saya yang agak kurang suka dari mobil ini Adalah gak ada wiper belakang Nih hujan kan kena angin Oh enggak deng Eh nyalain Wafogernya Ya bukan masalah defogger Defogger itu embun Tapi kalau air Kan teorinya dia pakai angin kan Dari foil itu ngarahin Tapi kayaknya kita harus 200 km per jam Baru bisa kesapu tuh air tuh Kalau enggak ya kayak gitu Enggak basah Jadi gue tuh kurang begitu suka sama mobil sekarang tuh Yang semuanya dibikin full layar Gak ada tombol sama sekali Nah si Ionic ini masih ngasih shortcut-shortcut Bagus dong Tapi sayangnya ada satu shortcut yang menurut gue perlu Yaitu? Kalau mau aktifin pemanas dan pendingin kursi Kita mesti masuk ke warmer dulu Baru kita bisa pencet Kalau dibikin yang kayak manual biasa itu pasti lebih enak Lebih gampang ngerjain temen Bener sekali Bahaya, bahaya Oke itu hal yang kita kurang suka dari mobil ini ya Sekarang hal yang kita suka Hal mikro yang kita suka dari mobil ini Om Mobi Mobil ini ada terjadi di semua Hyundai Yang instrument cluster nya full layar Yaitu kalau misalnya kita kasih sand Dia ada kamera Di spion Yang untuk ngeliatin blind spot kita Oh yang kalau sand kiri ke depan kiri Dari yang tadi dipake return buat cheating Ah yang pake cheating Oh cheating Gak ada aturannya Cheating Ah aturannya gak boleh liat spion Gak boleh liat kameran Cheating, mau nabrak Ya itu fungsinya itu Bisa ngeliat nepetnya apa enggak dari situ Ya itu, itu bagus Bagus Berguna sekali, kadang-kadang Kita suka lupa liat spion beneran Nah kalau saya yang saya suka dari mobil ini Dan ini belum ditemukan di mobil lain ya Itu ini Ada menu Memory seat configuration Nah ini cuma unavailable ya waktu driving Tapi kalau kita pencet ini Dia bisa Ada memori untuk posisi Kursi kanan, kursi kiri dan kursi belakang Seberapa posisi nya? Ya jadi kalau kita naik mobil terus berantakan posisi kursi nya kan Kadang-kadang kita mau ngerapihin lagi itu susah tuh Ini tinggal pake memori itu aja Dia langsung balik semuanya gitu ya Padahal itu Itu berguna gitu Karena walaupun elektrik tapi kita susah menyangkaunya Kalau misalnya enggak ada itu Nah ini ada memory seat configuration Itu enggak ditemuin di mobil-mobil lain Kalau gue Ini kursi nya Jadi dia bisa pake relax mode Itu enak banget buat tidur Kursi depan Kursi depan, kanan kiri Jadi kalau dulu misalkan itu lagi di driver nih Pake sutir gitu kan Kita duduk sebelah kiri Kalau, atau durutengah deh Misalkan di MPV mewah yang durutengah gitu Kita tidur Itu pahanya enggak ikut ngangkat Jadi enggak bikin zero gravity seat Tapi ini dijadiin zero gravity seat Kayak kita enak banget buat tidur Oke gini ya nih, kita menungguin ke belakang Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa Gak bisa, ada ini Ada penumpang Ininya di tinggiin sama dia Iya, iya jadi kayak Kayak tilting gitu loh Kasi kan, cari coba kan Kayak relax mode gitu Dan gue pernah mobil dulu Nyampe rumah jam 10-an hujan Terus anak gue tidur di mobil Kalau gue bangunin terus kena hujan kan kasihan ya Ya udah, gue sekuatnya tidur di mobil tuh Bertiga Hah? Oh ya karena gak ada check out juga ya Gak ada check out ya Gak ada check out Sebuah udah langsung Mereka, apa namanya Gak ngerasa kalau mereka tidur di mobil Hmm Iya, iya, iya Kirain di tinggol Kagak lah mas Buah Tapi om, saya pikir om, tadi si Rito Bakal yang gak sukanya Bukan yang tadi dia pilih Apa? Ininya gak bisa dibuka Iya, gak bisa kampanye Gak bisa kampanye Gak bisa kampanye Kampanye lagi Masih Wan, masuk mana Wan? Tau disuruh situ Serius nih Bu Ini pabrik gula Ada bunyi gaman kan? Oh ini pabrik Pabrik gula Pabrik gula Tempatnya mesin-mesinnya gede banget Lampu gak dimatiin? Oh biar keren Lihat dong Ini mobil Bentuknya itu Kayak dari masa depan Tapi ada Unsur retronya Yes Ganteng ya Jadi punya foto Ini plat nomornya jelek Bayangin berpuluh-puluh tahun lalu nih Disini ada pekerja-pekerja lagi Mengoperasikan mesin buat bikin gula Berapa tahun yang lalu ya? Eh eh Oke ini kenapa kita suruh masuk kesini nih? Keren ya Keren Kita udah siapin tempat se-keren ini Dengan mobil se-keren ini Oh gue tau Apa itu? Kita mau ngidupin mesin ini pake V2L mobil ini bukan? Enggak V2Lnya nanti saya yang pake Kayaknya mesinnya udah gak jalan deh Enggak Jadi kita disini akan mengetes Tes fotografi dari masing-masing Fotografi Aduh Wobbi keren dong Kemarin pake foto kertas itu kan Kasih pake handphone? Mas sampai Kodak Oke Kita liat Kemampuan kamera Ininya apa? Masing-masing Kriterianya apa? Itu Kalau Maksudnya motretnya motret mobil aja? Mobil dan keindahan dari tempat ini Ganti-gantian atau barengan? Eh Baiknya sih Barengan Dikasih waktu? Ya mungkin 5 menit cukup Ah 5 menit Foto mobil nih Mobil Mobilnya harus ada? Mobilnya harus ada Background harus ada Oke Menunjukkan Lokasi yang indah ini Boleh pake property gak? Property boleh Temannya dijadikan model Atau Mau gimana Oh boleh pake model? Hah? Boleh pake model? Boleh Terserah bebas Mau model Ini sih menang ini kayaknya Kita liat aja Siapa sih jurinya? Siapa yang menilai? Udah ya? Udah tadi foto 5 menit cukup Yang menilai nanti akan Anak-anak visual ini yang nilai juga Oh takut dia Mau nilai sendiri Takut digoreng netizen dia Enggak lah Yang saatnya balas dendam sama bos dulu Ricky Jangan mau terintimidasi sama Rituan Ini ada ringgit Sama ada rupiah Langsung bisa dipake Lo juga Mar Langsung bisa dipake Ada real mau real? Langsung bisa dipake Mau ringgit mau rupiah Langsung eh eh Udah udah USD mau Sangat pajar Ini vote berdasarkan mata mereka Bukan berdasarkan kantong mereka Oke Nah ini V2L nya bukan 3000 Ternyata bukan 3500 Tapi 3600 Watt maksimalnya Nah dengan baterai itu 72,6 kWh Artinya diatas kertas kalo kita pake maksimal 3600 Watt terus Dia bisa 20 jam Dan ini gue udah pernah nyoba Ngecharge mobil listrik lain Bisa Jadi buat pertolongan bisa Abis itu kita yang kehabisan Ya disedot Drag mula Dulu tuh pernah saya bawa mobil ini pake V2L nya Bareng sama tim Vitra Eri Itu sampe ada alat masak Kompor elektrik Ada alat DJ semua Itu bisa cuman ngelok ke mobil ini Nah dulu saya pake buat nyalain rumah 24 jam lebih Coloknya kemana? Pas lo mati lampu? Iya Coloknya kemana rumahnya? Pas bikin konten udah mati lampu Soalnya kalo kita pasang genset Itu kan berisik ya? Nah Kasian tetangga Nah coloknya kemana rumah itu? Ada kita bikin emang colokan buat genset Bisa masuk ke sini juga Oh Jadi kebayang kalo kita pake genset Udah berisik Rumah mati lampu Nelihat tetangga Oh dia nyala Terdapat berisiknya doang gitu Kalo itu tetangga lo bingung dong Rumah lo nyala dan gak ada berisik Keren kan? Oh ini cocok jadi keratin satu Berapa kaw itu? Ngedotnya? Ngedotnya? Serumah 2000an AC2 Pompor listrik AC nyala tuh jadi? Pompor listrik lagi AC nyala Ini perexpose nih Itu apa? Itu apa? Itu apa? Ini keren Eh enggak Enggak Salah-salah Dia ngomong keren Enggak Ini apaan sih? Ini apaan? Belum dibersihin Waduh ini keren banget ya Bingung gak cara bikinnya gimana? Ini keren Ini udah ber Under Ini aslinya gelap Under Nggak Ini sengaja di underin Ini sengaja di underin Nah Tuh gelap banget Terlalu gelap gak bisa Lihat di layar handphonenya Terlalu gelap Yang penting detail semua masih ada Nggak bisa terlalu gelap Nih kalau yang aslinya kayak gini Udah deh jangan banyak Berisi Udah yang nilai anak kenang Kalau aslinya tuh kayak gini Gelap banget Ini gelap Udah itu gelap Udah 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 Nilai 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 Udah yang nilai anak kenang Silahkan jalan-jalan keliling Di colo madu Oke ya Nah disini nih Nah Udah udah kan Iya ini terus ini ya Ini sama dompet-dompetnya ya Sekalian ya Ini ada rial Terserah nih Mau umro kan Nah itu Oh iya bentar juga Ini buat giling tebu Tebu masuk sini Iya Nanti itunya di bawah tuh Airnya Air perasan Terus itu ada lubangnya Masuk ke dalam bawah Terus ke bawah terus Iya Airnya dikumpulin Kok so-so ngerti gitu ya Tadi ada bacaannya Oh Stasiun gilingan Stasiun roll gilingan Buat mengambil nira tebu Dengan cara ditekan oleh roll gilingan Oh iya bisa Oh itu mesinnya Oh itu mesinnya Itu uap tuh Uap Steam Oh jadi muterinnya pake uap Nah uapnya pake apa mana sini ya Batu bara atau kayu bakar harusnya ya Kalo jaman dulu ya Kalo disini kayu bakar masih banyak Jadi banyak industri UKM-UKM gitu Dia masak sesuatu itu pake kayu bakar Kaki kecil lagi Wan Serem banget kan Nggak muat lagi Ini buat apa ya Kenapa gede banget ya Cicak Cicak Ini apa ya Ini kayak flywheelnya kali Om ya Buat menjaga tetap muter ya Buat menjaga kestabilan putaran Jangan-jangan ini kan jaman dulu ya Jangan-jangan pake manusia deh Enggak lah Pake mesin uap dia Tuh pistonnya tuh Tuh piston ini krek asnya nih Om Gila Ada crank shaftnya Cuman keren dicopot patah Cuman putus Connecting rodnya putus Ini boilernya dimana? Tiga mesin Di belakang boilernya Ini mungkin nih di bawah nih Tuh Enggak di belakang boilernya Disini pipa steam Ini tungku Ini tungkunya disini Ini boiler dong berarti disini Bisa ada tungkunya Ini buat apa nih yang bolongan kecil-kecil Oh oke Nah kan itu dipres tuh Tebunya Airnya terus dikemanain Oh ada salurannya Oh ada salurannya Bukannya gitu ya Tadi disana tuh ada kaca itu bukannya buat nampung air Udah keliling dan kita udah nentuin 10 panitia yang ikut Nge-vote semua Gak ada yang tau punya siapa Ini keputusan Jangan ditutup Eh 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 Yusain Yusain Apa sih motivasinya Tau Bentar Ini keputusan udah mutlak Mutlak Dari 10 voter udah ditentuin Gak bisa naik banding Gak bisa Gak bisa Karena kan fair 10 orang milih Sekarang kita akan lihat Siapa juara satunya Juara tiga dulu dong Juara tiga dulu Juara tiga dulu Gak usah langsung juara satu Juara satu Ya udah Karena pemananya cuma satu kayaknya Iya Juara satunya adalah Foto siapa ini Eh foto saya Apa kok kayak gitu tuh foto biasa banget Itu foto mobil gak ada latar belakangnya gak ada apanya Mesinnya gak keliatan juga Ya gimana cara ngeliatin mesinnya coba Enggak ini gak keliatan ada dimana Komposisinya pas Kiri kanannya pas Komposisi Andu ampun Enggak gitu Mesinnya keliatan juga juga Harusnya Harusnya Ini kalo liat tiga garis Kondor tiga garis ini harus naik dikit ininya Enggak bisa kalo naik dikit Nah berarti harus mundur Berarti harus mundur dikit Tidak perlu berdepan Lihat foto yang lain Kalo foto yang lain Semua berdasarkan vote Oke Juara duanya siapa? Juara duanya Juara duanya berdasarkan vote adalah Saya lagi Ini Ini jauh lebih keren Ini lensa kotor Ini jauh lebih keren Ini jauh lebih keren Camblur Ya ampun ini Ini artistik banget Di vote oleh dua orang Tadi ritualnya di vote empat orang Oke Foto saya gak ada yang vote Ada mas saya mas Coba liat Oh ini yang gelap itu Enggak gak gelap ini Ini stasiun gilingan masih Ini under exposure Kalian gue percaya lu Karena lu head of visualnya Otom driver Bagus banget Mobilnya keliatan Komposisinya pas Komposisinya pas Ini siapa yang gini? Ada gak? Enggak ada Enggak penting banget tuh Ada orang tua mau otomobil Ini Enggak penting Enggak penting Lion daripada yang Lion Ini kayaknya kepala 6 Dia umurnya siapa sih? Itu orang saking menariknya Sampai dipake Ritwan Untuk diabadikan Gak cuma mobilnya Coba Recap hari ini Pemenangnya Juara 3 dulu Jadi recap Juara 3 Siapa? Emeng Di Traeri Juara 3 Tiga besar Luar biasa Juara 2 nya Omobi Yang punya channel Juara 2 Bisa juara 2 Juara pertama Ritwan Kok bisa? Ya lu kuis juga kalah Ah kuis doang Foto juga kalah Pasti hadiahnya aneh lagi Untuk pemenang hari ini Yang lagi program Selamat ini Apa itu? Ini adalah botol minum Dengan bentuk barbel Jadi kalau lu isi air Bisa ini Ya begitu airnya lu minum Enteng Udah enteng Enggak jadi kan kita latihan Airnya diminum Terus kita rasa jadi kayak lebih kuat gitu Pas banget ya Dia yang dapet ya Oke Silahkan menikmati barbel Dan Habis ini kayaknya kita harus ke Kita Hyundai Solo terdekat buat ngecharge ini ya Oke kita nginep di hotel Di hotel Di hotel ada charger Nanti mobil-mobil ini di charge di Hyundai Solo Di Hyundai Solo Oke Karena kan Hyundai Oke Udah ini udah habis videonya nih Oke Udah selamat buat Ritwan Selamat ya Wan Jadi pemenang lag ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Jadi cuman tinggal Omobi yang belum punya prestasi Ini closingnya sakral ini harus di denger Selamat telnya ya Iya gapapa selamat ya barbelnya ya Ini ya sebenernya sama sekali Gak ada keinginan untuk menang tuh ngeliat hadiahnya Ya bukan masalah hadiahnya Gengsinya dimana Gak ada bergengsinya Gak ada bergengsinya Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe Next episode Akan ada di channel Autodriver Dimana kami menyelesaikan lag terakhir Dengan Hyundai Ioniq 6 Nah 6 sekarang Eh next Udah Terima kasih telah menonton Yuk Ini gimana lah ya keluarnya Ini TV nya dicabut dulu Ya tau Masih dicambungin kesini Dibawa pulang Dan lihat deh Tangannya tidak boleh menyentuh kanvas Iya Padahal kita biasanya kalau gambar kan pasti tangan menyentuh kanvas kan Itu aja masih beleberan Ada tombol undo nya kali Gak ada Gak ada Taman Terima kasih telah menonton!